Intro Youtube itu tempat pelarian gue satu-satunya dimana gue bisa berkarya tanpa batas gue bisa ngeluarin video apapun yang gue suka dan orang-orangnya masih waras cuman yang gue kesel adalah tipe-tipe penonton Youtube Indonesia karena kalau gue bikin nih terakhir waktu itu gue bikin video tutorial stand up comedy gue mau ngajarin orang belajar stand up comedy tapi gak banyak yang nonton yang trending nomor satu tau gak apa cewek-cewek Bigolive lagi joget tiga orang pertanyaan gue kok bisa orang Indonesia lebih seneng dibikin napsu daripada dibikin pintar gue nonton dan emang napsuin emang emang kayak gue aku mau ini tuh kasih diamond akhirnya gue download kan Bigolive buat riset buat riset buat riset karena gue pengen tau sebagai seorang content creator yang syuting pake kamera terus nulis materi yang mau gue bawain di Youtube gue harus tau apa yang membuat Bigolive ini laku terus gue nonton kan isinya cewek-cewek kebanyakan lagi malem-malem eh kasih aku diamond dong nanti aku ngomong sama kamu dong temennya aku Karin kayaknya gitu ya terus gue liat yang parah tuh penonton ya karena penontonnya bisa ngasih komen yang komennya brutal-brutal banget sangat-sangat tidak berpendidikan karena isinya cuman yang buka dikit dong buka dikit dong terus gue ngeliat jijik tau gak geli gue semakin malam gue semakin terbawa arus gue liat kayak ya terus akhirnya ada dorongan dalam dada gue kayak ya mungkin dia harus membukanya akhirnya gue tulis kan bener buka dikit dong masuk kan celuk yang gue gak tau itu ke link ke Facebook Facebooknya Facebook gue verified Raditya Dika centang wah gila waduh wah apaan nih orang-orang langsung Bang Radit Bang Radit Bang Radit gue bilang enggak dibajak bokap gue gitu tapi di Youtube juga banyak haters gue mau ngomongin salah satu Youtuber yang haternya cukup banyak dan gue sempet ketemu langsung sama orangnya orang itu adalah Young Lex waktu gue bikin film The Guys Young Lex itu ditunjuk untuk bikinin kayak semacam lagunya gitu ya buat waro-waroin filmnya terus gue dateng ke tempat syutingnya gue gak terlibat dalam syuting musik tersebut karena gue masih cinta karir gue ya hater dia kan banyak ya gue gak mau jadi kayak dia terus gue dateng gitu gue liat teman-teman gue pada syuting gue duduk gitu pertama kali gue ketemu Young Lex dia dateng Bang Radit gitu iya Young gue bilang terus Young Lex bilang jangan Young Lex aja maaf Lex dan jangan grepe gue oh iya oke maaf maaf kebiasaan gue bilang terus gue duduk gue ngeliatin dia gitu kan terus gue pengen ngeledekin dia gitu kan terus gue tapi dia gak tau gue bilang Lex ini deh bentar dia duduk sebelah gue gitu oh iya Bang duduk terus gue minta makanan eh minta makan dong gue makan makan gue liatin dia foto-foto gue bilang foto terus gue taro di Instagram makan Bang gue gituin orang pada ngeliatin kan pada komen oh sama Young Lex sama Young Lex teman gue ada yang Whatsapp Radit lu ngapain sama Young Lex kata dia gak ada kerjaan gitu gitu tapi gue gak terlibat banyak gue bilang terus teman gue nanya orangnya kayak gimana sih terus gue mikir kan gue liatin yang Lex gue jalan pake kalung kan bling-bling gitu kayak abis ngerampok toko emas terus gue ngeliatin gitu kan terus gue bilang sama teman gue orangnya sih gak Young ya gak muda lebih kayak Mamang-Mamang gue bilang cuman gak mungkin namanya Mamang Lex ya kan dateng weh AC mana yang mau gue benerin nih kan gak mungkin Mamang Lex terus gue bilang orangnya sih sebenernya baik gue bilang aslinya baik loh gue bilang dia ngobrol sama gue santai abis itu gue dibeliin makanan gue inget banget dibeliin KFC extra crispy ditaro gitu silahkan Bang gitu kata Young Lex makasih gue makan terus deketin gue duduk sebelah gue dia bilang kalau ada Bang Radit gini kayaknya seru juga ya kalau misalnya kita bikin video buat YouTube channel gue terus gue yang hah apa iya Bang Radit kita bikin Q&A gitu Q&A serius lo iya Bang Radit kok panik gak gak apa-apa gue masuk ke YouTube dia bisa banyak haters gue tapi gak apa-apa bang kita kelarin dulu nih shooting ya video klip musik yang gue bikin buat film lo abis itu kita Q&A ya kita shooting gitu berapa lama gue bilang kira-kira 3 jam lagi oke 3 jam gue nyari cara gimana menyelamatkan diri gue akhirnya gue ketemu solusinya solusinya adalah di video itu gue harus bisa ngatain Young Lex tanpa Young Lex tau gue ngatain dia jadi gue duduk supaya orang berpihak pada gue supaya gue gak disangka temenan sama dia akhirnya gue duduk lah bikin Q&A kan hey guys kalau YouTuber kan gitu ya kayak kebanyakan gula hey guys kalau YouTuber-YouTuber gitu gue pernah nonton Chandra Liao gitu sebelum shooting harus di-strum dulu itu sampe mana gitu oh iya yang lag yang lag ini apaan sih terus gue duduk kan hey guys udah ada Raditya Dika nih di sebelah gue guys gue yang gini diam kalau mau nanya-nanya tinggalin di komen guys udah kan komennya banyak Bang Radit Bang Radit nih ada nih yang nanya nih ke gue nih lewat Instagram gue nih kayaknya dia gak gitu ya kayaknya gue berlebihan ya kayaknya gue berlebihan ya udah nanya nih kayaknya Young Lex gak gitu-gitu bang Radit kapan mau bikin film sama Young Lex wah gue diem aja gue bilang iya nanti gue bikin filmnya judulnya manusia setengah anjay anjay wah yang lag ketawa nangis sedikit videonya selesai kan di upload sama dia videonya nyampe 1 juta view dan semenjak saat itu hidup gue berubah suatu pagi gue ditelepon trut gitu halo temen gue nelfon dia bilang Radit itu website lo kenapa radityadika.com gue buka website gue ternyata website gue dihack ada foto Young Lex gede banget sumpah ini beneran ini beneran ini beneran ada suara musik makan bang makan bang makan bang ini beneran beneran terjadi asli kejadian nyata haternya Young Lex ngehack website gue 5 tahun yang lalu website gue pernah dihack sama dulu waktu itu gue pacaran sama seorang penyanyi depannya S so imah ya jadi ya fansnya dia ngehack website gue terus bilang titip salam bang buat ini dia bilang gitu semenjak saat itu website gue gue perbarui sistem keamanannya supaya gak bisa dihack lagi jadi gue bener-bener bikin CMS sendiri nah ini haternya Young Lex bisa menjebol keamanan yang begitu rumit berarti kan si kampret ini niat kok ada orang yang seniat itu untuk membenci seseorang gitu dan seminggu full gue parnoan gue dateng ngeliat kucing gue mencret jangan-jangan diracun haternya Young Lex gue mesen gojek ngedateng-dateng jangan-jangan ditusuk di jalan selamat menikmati Terima kasih.